kenapa yang kemudian menyebabkan pihak rektorat melaporkan ke pihak kepolisian ada orang-orang mengatakan ini kan hanya kenakalan anak kepada orang tuanya sepanjang tidak terlalu beberapa teman bertanya kepada saya jadi apakah sebenarnya aksi demonstrasi itu harus ricuh sebenarnya dan harus merusak kalau saya melihat sepanjang aspirasi yang mau disampaikan itu bisa didengarkan dan bisa sukses tanpa harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum saya kira itu jauh lebih beradab kan begitu civil society itu memang diharapkan hidup dalam konteks kehidupan kita dalam kehidupan sosial kita tetapi dalam konteks kampus sikap kritis itu penting karena sikap kritis itu membentuk cara pandang dan mental mahasiswa sehingga kalau dia turun ke ruang publik suatu saat itu akan terus tertanam di dalam dirinya tentu dengan cara terkontrol kalau misalnya skenario anarki misalnya itu apa namanya menjadi jalan saya kira itu bukan cara yang beradab kan kira-kira gitu di masa saya dulu mahasiswa juga saya alumni in Madura pernah juga terjadi hal-hal seperti itu tetapi saya mengambil posisi di aspek akademisnya jadi yang nulis isunya itu saya yang menyebarkan selebarannya itu saya yang nyusun membentuk gagasan gagasannya itu memang saya itu di masa saya dan tidak masuk pada ranah anarki anarki itu biasanya tidak direncanakan karena kalau direncanakan biasanya teman-teman yang mau ikut tidak mau mayoritas mahasiswa tidak mau dengan anarki gitu jadi kalau mau ikut naluri sebenarnya tindakan anarkis itu bukan sesuatu yang diinginkan kalau saya mengira itu bukan sesuatu yang diinginkan meskipun bisa saja ada gerakan mahasiswa yang memang dari awal dibikin skenario-nya untuk chaos misalnya chaos itu bisa saja begitu diciptakan tetapi chaos itu kan tentunya mahasiswa terdidik kalau terdidik dia kan harus sudah bisa mengukur kan apa ini akan menyeret dia pada ranah hukum atau tidak kan mestinya itu terukur kan begitu atau kalau misalnya mereka mau membuat skenario kiosk misalnya bagaimana caranya ini supaya tidak masuk ke ranah pidana misalnya gitu tentu kan mereka sudah mengukur ibarat orang latihan misalnya latihan tinju dia sudah membuat apa namanya pelindung wajah misalnya sehingga kalau terpukul dia aman nah kalau dia mau menggunakan cara keras kan dia mestinya ada pelindung misalnya melakukan kekerasan pelindungnya apa apa dia sudah melakukan skenario itu dengan cara berkomunikasi dulu dengan elit misalnya dengan seniornya misalnya atau dengan pihak kampus mohon dilindungi kami suatu saat kalau ini terjadi anarki di luar kandili kami mohon diamankan misalnya itu kan namanya pelindung yang jadi problem sekarang masalah ini kan sudah masuk ke ranah hukum kan begitu itu artinya bahwa mereka tidak melakukan aksi secara terencana dan terorganisir terutama untuk melindungi langkah apalagi misalnya skenario kios misalnya skenario anarki dan itu menjerumuskan diri sendiri bagi saya bukan langkah cerdik bukan langkah yang cerdas tapi justru menjerumuskan dan makanya saya tadi tanya kaitannya dengan beberapa orang menyebut bahwa aksi demonstrasi dikaitkan dengan sikap keberanian jadi kalau misalkan tidak anarkis beberapa orang berpendapat begitu kalau tidak anarkis maka pihak kampus tidak akan melihat aksi kita ada yang berangkatan begitu dan diisi lain kalau kita tidak anarkis kita dianggap tidak berani nah maksud saya apakah memang psikologi demonstrasi gerakan-gerakan aktivis dari dulu apakah memang harus seperti itu tidak harus jadi kalau menurut saya itu salah persepsi sebenarnya demonstrasi atau aksi unjuk rasa mengungkapkan pendapat di muka umum itu selain bagian dari latihan mahasiswa untuk membentuk dirinya mental dirinya punya keberanian komunikasi publik misalnya gitu ya itu sangat penting kemudian aksi dibikin skenario supaya tujuannya tercapai langkah-langkah tertentu teknik pengamanan dan segala macam itu penting dilakukan tetapi tidak dengan cara menjerumuskan diri sendirian begitu yang saya sampaikan jadi menurut saya itu tidak bagus menjadi tren gitu kan mestinya yang menjadi tren itu adalah bagaimana caranya aspirasi yang mereka suarakan bisa terkabul oke nah pertanyaannya apakah pada aksi yang sebelumnya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu dikabulkan atau tidak soal penurunan UKT sepertinya sudah dikabulkan seperti berkaitan dengan penurunan UKT faktanya itu dikabulkan oke bahkan bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena covid-19 itu 100% tidak dibebani biaya UKT artinya pengurangan sampai 0% sampai 0% kalau itu orang tuanya meninggal karena covid-19 yang sakit misalnya sakit karena covid itu kan dipotong 50% ya kan begitu selain itu yang apa namanya tidak sakit karena covid kemudian orang tuanya tidak meninggal karena covid kan sudah diturunkan 25% oke oke artinya tanpa ada anarki aksi mereka sudah sudah tercapai dan sudah tercapai dan sudah menuhai hasil sudah menuhai hasil namun pada akhirnya kembali lagi dan berakhir nah itu kembali mereka karena mereka menilai bahwa penurunan 25% pemotongan 100% bagi orang tuanya yang meninggal kemudian penurunan 50% bagi yang sakit covid mereka tidak sesuai dengan tuntutannya kan begitu oke sementara pihak rektorat dalam hal ini adalah kampus itu kan mereka juga punya dasar hanya di madura hanya di A&M madura yang bisa memotong 100% bagi orang tuanya meninggal dunia tidak ada jadi sudah melakukan itu itu sudah bertentangan dengan aturan di atasnya yang diminta oleh atasan dari A&M madura kan kira-kira begitu oke nah kalau harus semuanya dipenuhi apa namanya permintaan mahasiswa misalnya dia minta kami yang kami minta 50% oke misalnya gitu punya hak enggak rektorat untuk menolak punya yang jadi problem kenapa mereka anarki itu kan menurut mereka ada yang mengumpori misalnya menghalang-halangi aksi misalnya melakukan tekanan dan segala macam kan begitu kan itu alasan mereka sehingga kemudian ada perintah dari apa namanya orator atau kolab untuk melakukan tindakan anarki misalnya gitu nah mereka-mereka yang melakukan tindakan anarki merasa aman karena itu perintah dari presma misalnya gitu-gitu kan yang perlu ditanya kenapa harus anarki kan begitu apakah betul anarki itu muncul karena aspirasinya tidak di tidak dikabulkan atau anarki itu muncul karena ada provokasi atau ada hal lain atau keanarki itu muncul karena mahasiswa merasa emosi karena untuk aksi mereka harus ditekan misalnya gitu untuk berhenti tidak melakukan aksi mereka harus ditekan sehingga emosi apakah itu nah ini yang harus kita urahin gitu oke oke namun pada akhirnya tanpa kita perlu mengurai itu jadi pihak rektorat sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan sudah ada lima tersangka termasuk presmanya yang baru-baru ini baru menyerahkan diri begitu nah dalam tulisan Kak Sulaisi yang menarik ada pihak yang melindungi saya memang sebutkan jadi tim advokat sebelum itu di menyerahkan diri itu kan janjinya menyerahkan diri jam 8 malam sampai jam 9 atau paling akhir jam 10 pada tanggal 6 ya tanggal 6 saya mungkin salah tulis disana tanggal 7 nah sehingga malam itu ada beberapa mahasiswa yang itu berharap apa namanya tidak ada diskriminasi terhadap proses penangkapan ngopi di depan polres dari jam setengah 8 sampai jam 11 jam 11 ternyata sudah diminta untuk bubar oleh pihak polres kan akhirnya teman-teman melihat bahwa ini gak ada sampai jam 11 gak ada penyerahan diri sehingga menilai bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan sementara sebelumnya sebelum tim lawyer dari pak rektor bertemu dengan Presma ini itu kan kita sudah tahu siapa yang yang apa namanya memberi petunjuk untuk bertemu dengan mereka oke oke siapa posisi anak ini dimana gitu kan siapa saja yang disana pihak-pihaknya kan kita sudah tahu nah tulisan itu sebenarnya muncul saya tulis karena saya merasa bahwa tim lawyer ini mau dikerjai sehingga kami dapat dinilai salah memberi informasi oleh penyidik ya kan begitu tugas kami melakukan itu kan untuk meringankan beban penyidik kan begitu nah ternyata sampai jam 11 itu gak datang maka saya sampaikan kalau ini memang kita sengaja mau dipermainkan maka besok kita ungkap malam ini saya susun ketika ini tidak ada respon juga dari tulisan saya tidak ada penyerahan diri maka kita akan dorong supaya ada gelombang aksi untuk mengungkap siapa pemain di balik layar yang ikut atau tidak menyampaikan kepada pihak berwajib berkaitan dengan adanya satu orang yang dinilai melanggar tidak pidana kan begitu kenal begitu karena saya di pihak pak rektor kan begitu nah jadi kami katakan bahwa kalau itu dilindungi atau dia tahu ada seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi tidak disampaikan dilaporkan kepada pihak yang berwajib keberadaannya maka itu sama dengan obstruction of justice jadi menghalang-halangi penegakan hukum obstruction of justice itu ada ancaman pidananya bagi dia kan begitu gak perlu kita bicara pasal dalam konteks ini kan tetapi maksud saya itu tindakan yang tidak terpuji dalam konteks penegakan hukum kira-kira begitu oke kalau memang dirunut kak ya jadi kasus perusakannya itu tanggal 30 Juli baru menyerahkan dia itu tanggal 7 dini hari berarti sekitar 8 hari jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses itu memang apakah boleh dilindungi-lindungi seperti itu nah itu gak boleh justru karena gak boleh kami katakan bahwa itu obstruction of justice tindakan menghalang-halangi penegakan hukum itu adalah tindak pidana kan begitu kalau saya tidak menyampaikan tulisan saya ke ruang publik berkaitan dengan obstruction of justice tentu publik bisa saja menilai bahwa presma ini dilindungi oleh klien saya dalam konteks ini Pak Rektor kan begitu sehingga Pak Rektor mendapat tekanan tekanan dari dalam tekanan dari luar kan begitu nah supaya publik ini tahu bahwa Pak Rektor itu tidak melindungi maka kita sampaikan oke ada di mana anak ini kan begitu siapa yang melindungi apa Pak Rektor atau di luar Pak Rektor kenapa seolah-olah kebal gitu ya yang lain ditangkap kemudian makanya jadi ini yang menimbulkan kekisruhan kan karena ada yang ditangkap sementara presmanya aman karena melarikan diri kan begitu atau mengamankan diri kan begitu oke jadi pesertanya sudah beberapa ditangkap ya korlapnya justru belum belum diamankan ya itu dan itu memang menjadi keresahan waktu itu beberapa juga media mengungkap orang tua dari peserta aksi yang ditangkap itu meminta juga presmanya sebagai orang pertama yang katanya menyerukan dan yang muncul tulisan itu saya pikir ya mungkin tidak ada yang gebal hukum memang tidak ada yang gebal hukum makanya tujuan saya menulis opini kalau opini itu kan subjektif itu pendapat saya kalau berita itu kan urusan mengungkap fakta menurut media berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber kan begitu kalau opini yang kita keluarkan tujuan kita bahwa setiap kali ada apa namanya kasus hukum mestinya itu dapat menjadi momentum supaya ada pendidikan hukum dan kalau berkaitan dengan politik ada pendidikan politik disitu nah pendidikan hukum itu artinya bahwa kita berusaha untuk menyampaikan mindset hukum ke ruang publik bahwa yang ini tidak semestinya dilakukan yang ini boleh dilakukan misalnya begitu menghalang-halangi tidak semestinya dilakukan kan gitu dan sampai hari ini sudah mereka berlima ada di kantor polisi dan isu yang terakhir beredar itu apakah tetap langkah rektorat tetap memilih untuk terus melanjutkan itu ke ranah hukum sampai saat ini klien saya menyampaikan ke kami selaku tim penasihat hukum masalah ini tetap terus jalan masalah ini harus terus jalan harus terus jalan harus terus jalan apa masih terus jalan ya harus jalan jadi ini sudah menjadi keundangan penyidik oke kalau saya dengar isu di luar orang yang melindungi si presma ini mengatakan saya tidak akan menyerahkan si presma ini kalau kasus hukum dilanjutkan katanya sebelum diserahkan kalau kemudian kasus ini tidak dilanjutkan maka saya akan menyerahkan jadi memang apakah itu tidak benar tidak benar jadi tidak ada permintaan ini tidak diproses pidana tidak ada dari oknum yang melindungi silahkan pidana itu jalan tetapi berilah keringanan karena dia masih mahasiswa itu wajar kan ya itu yang diminta yang perkara nanti kampus memberi sanksi apa kan urusan kampus hukum nanti apa namanya memberi hukuman apa itu urusan aparat pendegak hukum kan kira-kira gitu nah tentu bergantung pada pola komunikasi antara pihak rektorat dengan pihak pendegak hukum kan begitu karena masih mahasiswa kan begitu oke kak memungkinkan tidak misalnya ini berbicara kemungkinan hukum apakah kemudian aksi tidak pidana perusahaan ini bisa dicabut jadi misalkan pertanyaan umum pada kasus apapun dengan kasus yang serupa misalnya ada perkara-perkara tertentu yang bisa saja dilakukan upaya restoratif justice namanya ada peraturan kapoler yang mengatur untuk itu jadi ada tindak pidana yang bisa dilakukan upaya-upaya restoratif upaya restoratif itu pencapaian keadilan tanpa harus dihukum pidana nah upaya itu bergantung pada pihak pelapor bergantung kepada pihak terlapor itu ada nah cuma dalam konteks tindak pidana yang terjadi ini kita kan kita tinggal lihat pasalnya ini pasal apa apakah termasuk dari apa yang disampaikan atau diatur di dalam perkap atau tidak kalau itu termasuk yang diatur di dalam perkap saya kira bisa saja dilakukan restoratif justice tergantung rektorat mau apa tidak kan begitu oke kalau saya selaku penasihat hukum saya hanya bertugas untuk melaksanakan apa yang menjadi kuasa apa yang menjadi keinginan dari klien kami dalam konteks ini pak rektor kan begitu oke apakah hari ini tim penasihat hukum menerima SP2HP terakhir dari kasus ini jadi kalau kuasa hukum itu tidak harus dikirimi SP2HP itu dikirim kepada pelapor langsung oke ya tentu dalam masalah ini sudah dapat lah oke ini sudah dapat sudah jalan cuma berkaitan dengan presmanya ini kan masih belum oke jadi kalau kemarin dilihat di media gitu kan si presma ini dikenai pasal berlapis begitu kan ya masih ini masih apa namanya belum lah ya belum belum final cuma pasalnya apa saja kita lihat kita lihat aja nanti saat ini kan masih barangkali pasal yang berkaitan dengan menghasut barangkali ya mungkin itu bisa saja menjadi alternatif penyidik ya kita lihat yang mana nanti yang terbukti cuma itu kan soal terbukti dan tidak kan urusan di pengadilan bukan di jadi akhirnya jadi misalnya ada pertanyaan lagi kenapa yang kemudian menyebabkan pihak rektorat melaporkan ke pihak kepolisian ada orang-orang mengatakan ini kan hanya kenakalan anak kepada orang tuanya begitu kan ya sepanjang tidak keterlaluan tidak mungkin rektor itu melakukan langkah itu ya ini kan mungkin pertimbangannya sudah matang sekali sudah sangat matang jadi ini seperti semen gersik ya kalau saya bahasa saya supaya nggak tegang aja jadi prinsip pak rektor ini sangat kokoh gitu kan misalnya kokoh tak tertandingin seperti semen gersik itu hanya istilah supaya orang nggak tegang baca tulisannya itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa intinya dipertimbangkan sedemikian rupa dan pak rektor menilai bahwa yang bisa mengungkap semuanya itu hanya penyidik gitu karena yang punya keahlian mengungkap itu ya penyidik mungkin di internal kampus bisa saja melakukan itu tapi karena tidak punya keahlian untuk mengungkap ya kan jadi pak rektor melihat siapa tahu memang ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi misalnya gitu ya yang itu misalnya orang internal kampus misalnya gitu ya dan itu potensial merusak internal gitu maka bisa saja pak rektor mengambil langkah biarlah biar hukum yang melihat yang menyelidiki siapa saja sebenarnya yang terlibat gitu jadi tidak ada memilah-milah siapa yang harus ditangkapkan dan sampai hari ini tetap terus berjalan harus berjalan sampai saat ini belum ada kata restoratif justice oke belum namun perkara ini harus terus berjalan perkara ini harus terus berjalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati